Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parisinopel bagian 1203 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Secara langsung, jangan mencari jiwaku, kamu pasti ingin tahu mata-mata dari Tianjuo, aku tahu beberapa disini, izinkan aku memberitahumu Kem Tianjuo memiliki dua mata-mata, dia adalah Kata Master Iblis itu, sebelum dia menjadi eksperimen Kinchen dia nampak ketakutan dan tertegun Sebelum Kinchen menekan kutukan jiwa iblisnya, dia ingin mengatakan apa yang dia ketahui Tetapi, dia belum mengatakan sepatah kata pun tiba-tiba, ekspresi Master Iblis itu kusam Dan seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah, dia pun kehilangan nafas Pada saat dia hendak menceritakan rahasianya, kutukan jiwa iblis delutan jiwanya pun langsung meledak Dan jiwanya tersebar di tempat Melihat itu wajah Kinchen jelek, orang ini benar-benar tidak berguna Tidakkah dia tahu bahwa bahkan jika dia telah mencari jiwanya Kutukan jiwa iblis ini tidak akan pernah membiarkan mereka menceritakan rahasia apapun Tidak mungkin bagi Kinchen mendapatkan berita apapun sebelum menyelesaikan kutukan jiwa iblis ini Pada saat ini hanya penatua guksu, pemimpin iblis bulu, dan iblis jahat yang tersisa di lapangan Dan ekspresi mereka bertiga ketakutan juga gemetar Selanjutnya, kamu Kata Kinchen dia mengangkat tangannya dan segera iblis jahat ditangkap olehnya dalam sekejap Tidak, jangan bunuh aku, aku bersedia menyerah padamu Kata iblis jahat, dia berkata dengan ketakutan dia sudah berlindung di Kinchen sebelumnya Bukan tidak mungkin untuk bertahan hidup, selama kamu bekerja sama itu mungkin tidak mustahil Kata Kinchen dia memperingatkan Bekerja sama, saya akan bekerja sama Kata iblis jahat itu dia mengangguk berulang kali Dan pada saat yang sama jejak tekad muncul di matanya dan dia mencoba untuk bertahan hidup Dan boom, Kinchen menarik nafas dalam-dalam dan dia menembak lagi Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menembus ke dalam pikiran lawan Boom! Kekuatan jiwa Kinchen tersapu seperti lautan Kali ini Kinchen tidak bertindak gegabah Tetapi secara bertahap mulai menyebarkan kekuatan jiwanya ke lautan jiwa lawan Mengintai di laut jiwa tetapi tidak segera meletus Tentu saja untuk mencegah kutukan jiwa iblis di asal usul jiwa menemukan petunjuknya Kinchen menyusupkan kekuatan penibis dari 10.000 alam ketubuh master iblis jahat Apa yang dilakukan Kinchen sekarang adalah membiarkan iblis jahat menyerap kekuatan penibis dari 10.000 alam Memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri Dan penibis dari 10.000 alam ini telah dikendalikan oleh Kinchen Dan wajar jika kekuatan jiwa Kinchen diam-diam dapat memasuki setiap sudut lautan jiwa iblis jahat ini Selama seluruh proses Kinchen berhati-hati dan menggunakan kekuatan aturan di dunia kacau untuk menipu Sehingga kutukan jiwa iblis di sumber jiwa tidak menyadari bahwa sebenarnya Ada kekuatan yang diam-diam memasuki lautan jiwa iblis jahat Dan ketika kekuatan jiwa dari penibis 10.000 alam dan Kinchen benar-benar memasuki lautan jiwa Kinchen mengedipkan matanya kepada Lord of the Abyss Dan segera Lord of the Abyss memindahkan kekuatan jiwanya ke dalam jiwa Dan segera memasuki lautan jiwa iblis jahat Tubuh iblis jahat saat ini langsung membeku dan keringat dingin keluar dari dahinya Seluruh sosoknya sangat gugup karena ini adalah hidup dan matinya dan boom Ketika kekuatan jiwa Lord of the Abyss mendak mendekati sumber jiwa iblis jahat Kutukan jiwa iblis akhirnya diaktifkan Dan pengekangan jiwa hitam muncul laram sekejap Pengekangan hitam ini memancarkan aura dingin dan langsung menyerang jiwa iblis jahat Namun di saat itu Kinchen segera mengaktifkan kekuatan api terata hijau yang dikombinasikan dengan kekuatan buntur Dan di saat yang sama leluhur naga Hongwang dan leluhur suci swadarah juga bergerak Dan kekuatan darah mengalir langsung menyelimuti iblis jahat Kombinasi banyak kekuatan secara instan mencegah kekuatan kutukan jiwa iblis dari sumber jiwa Dan ketika kekuatan kutukan jiwa iblis ingin menghancurkan jiwa iblis jahat Itu langsung diblokir oleh api terata hijau Dan kekuatan buntur Dan pada akhirnya kekuatan kutukan jiwa iblis itu pun langsung hilang Berhasil Kata Kinchen matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan seluruh orang sangat ceria Dan iblis jahat juga nampak benar-benar lemas Di sana dia berkeringat dingin tetapi pada akhirnya dia selamat Pada saat ini kekuatan kutukan jiwa iblis telah benar-benar hilang dari sumber jiwa iblis jahat Selanjutnya kamu Kata Kinchen seraya memandang pemimpin iblis bulu yang ketakutan Dengan sedikit rasa dingin di matanya Jika kamu ingin hidup atau mati itu semua terserah kamu Kata Kinchen Mendengar itu wajah pemimpin iblis bulu nampak berubah dan dia tidak berkata apa-apa Setelah beristirahat sejenak Kinchen pun mengambil langkahnya Dan langsung melakukannya kepada pemimpin iblis bulu tersebut Sepertinya kamu sudah siap Kata Kinchen dia tersium sedikit Dia sudah mengetahui bahwa pemimpin iblis bulu ini ingin mati Maka selama dia dengan sengaja menceritakan beberapa rahasia yang dia ketahui Kutukan jiwa iblis di tubuhnya akan segera meledak Bahkan di dunia yang kacau Kinchen juga tidak bisa menghentikan letusan kutukan jiwa iblis itu Tetapi pemimpin iblis bulu ini tidak melakukannya Jelas dia masih ingin hidup Masih bisa hidup Siapa yang mau mati Semut masih bisa bertahan Apalagi yang mulia setengah langkah surgawi dan boom Walaupun kutukan jiwa iblis di dalam Jiwa pemimpin iblis bulu ini Bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya Tetapi Kinchen yang memiliki begitu banyak pengalaman sebelumnya Kali ini bahkan lebih akrab Beberapa jam kemudian kutukan jiwa iblis Pada pemimpin iblis bulu pun diangkat seluruhnya oleh Kinchen Dan kemudian diserap ke dalam tubuhnya sendiri Terakhir Penatua Gusu Penatua Gusu sebenarnya memiliki kutukan jiwa iblis di tubuhnya Yang membuat Kinchen berpikir tentang Semua mata-mata Tianjiuo Beberapa saat kemudian kutukan pada Penatua Gusu pun berhasil diangkat Kutukan jiwa iblis menghilang dan mereka bertiga langsung memandang Kinchen dengan ngeri Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Kinchen kepada mereka Lord of the Abyss Kedua ras iblis ini Kamu perbudak mereka berdua Sedangkan Penatua Gusu Lelur suci sungai darah Kamu yang memperbudaknya Kata Kinchen Kinchen tahu betul bahwa ranah yang mulia sangat sulit untuk bisa diperbudak Jika Anda ingin memperbudak orang lain Itu akan memakan sumber jiwa Dan ada terlalu banyak orang yang diperbudak olehnya Dan jiwa pihak lain juga akan mengganggu pikirannya sendiri Oleh karena itu kecuali diperlukan Kinchen tidak akan dengan mudah memperbudak orang lain Paling banyak Kinchen hanya akan menggunakan kekuatan penibis dari 10.000 alam Untuk memanipulasi orang lain Seperti anggota ras iblis Kinchen hanya akan membiarkan bawahannya untuk memperbudaknya Lord of the Abyss patuh kepadanya Dan orang-orang yang perbudak oleh Lord of the Abyss secara alami adalah bawahannya Pemimpin iblis bulu dan yang lainnya tiba-tiba ketakutan Tidak mungkin untuk memperbudak kami Tuanku saya bersedia menuruti perintah Anda Saya bersedia mendatangi kontrak dengan Anda Tetapi saya minta tuanku untuk tidak memperbudak saya Kata iblis jahat dia nampak ketakutan Menjadi budak bagi mereka lebih baik daripada mati Pemimpin iblis bulu itu bahkan ingin meledakan dirinya sendiri di tempat Tetapi di dalam dunia kacau cakram Gyo Kian Kun Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk meledakan dirinya sendiri Yah baik tuanku Kata Lord of the Abyss segera kekuatan jiwa yang besar meresap keluar darinya Dan itu telah mengalir ke lautan jiwa iblis jahat dan juga pemimpin iblis bulu secara instan Dan lalu menanamkan tanja jiwa miliknya Segera setelah itu Leluhur suci sungai darah juga mulai menanamkan tanda jiwa di tubuh penatua guksu Dengan tanda darah ini Hidup dan mati penatua guksu sepenuhnya berada di tangan leluhur suci sungai darah Sekarang beritahu aku apa yang kalian semua ketahui Kata Qin Chen dia menyipitkan matanya Yah baik tuan Saat suaranya turun Pemimpin iblis bulu dan yang lainnya segera mengatakan semua yang mereka ketahui Kamar dagang Lin Yuan memang merupakan cabang dari iblis disini Mereka pun menjelaskan tentang kamar dagang Lin Yuan dan juga yang lainnya kepada Qin Chen Mereka berdua juga mengatakan bahwa selain penatua guksu dan penatua Tian Xing Yang dapat menghubungi kepadang Lin Yuan Yang mulai Penghui dan yang mulia RC hanyalah personel tikar terendah Mendengar hal ini membuat Qin Chen tidak bisa berkata-kata Dan ada empat mata-mata dalam satu kem Tian Juo Ini tidak heran Shen Gong Tian Jun begitu khawatir dengan Tian Juonya Ngomong-ngomong Selain mata-mata iblis di kem besar ini Siapa mata-mata terbesar di markas Tian Juo? Kata Qin Chen dia bertanya Karena dari mulut penatua guksu Qin Chen mengetahui bahwa Tian Juo memiliki Wakil ketua awla yang sebenarnya adalah anggota dari ras iblis Aku tidak mengetahuinya Kata pemimpin iblis bulu itu dia menggelengkan kepalanya Apa kamu tidak tahu? Kata Qin Chen dia merupakan kening Pemimpin iblis bulu itu pun menjelaskan bahwa Mata-mata ras iblis sekelas wakil kepala balai Tian Juo Itu tidak berada di luar jangkauan mereka Dan mereka sama sekali tidak mengetahuinya Karena mereka hanya bertanggung jawab atas personel di area medan perang 10.000 ras saja Selanjutnya pemimpin iblis bulu itu pun memberikan sebuah slipkyo kepada Qin Chen yang mencatat semua nama Mata-mata dari ras iblis Segera Qin Chen pun mengambil slipkyo itu Dan kemudian kekuatan jiwanya menembus ke dalamnya Dan Qin Chen segera merasakan banyak daftar di dalamnya Mendesis, Qin Chen menghirip udara dingin Sial, ada 23 orang di dalamnya Dan diantaranya ada 8 tenatua Dan 15 tokoh bangsawan Qin Chen pun tidak bisa berkata-kata Tian Juo hari ini hampir seperti sarang pencuri Ini terlalu banyak Kata Qin Chen dia terdiam Kembali kepada Tuhan Karena Tian Juo sangat penting dalam rangkaian iblis saya Meskipun Tian Juo hanyalah salah satu kekuatan tertinggi dalam umat manusia Tetapi Tian Juo adalah kekuatan pemurnian tertinggi umat manusia Dan memiliki sumber daya yang memadai Kedua, pemimpin Tian Juo juga mewarisi dari karya pengrajin kuno Dan merupakan ras manusia kuat pertama yang mendukung dan mengikuti Xiao Yao Supreme Oleh karena itu, leluh iblis abis menaruh perhatian besar kepada Tian Juo Dan telah menaruh banyak anak gelapnya di Tian Juo Kata pemimpin iblis bulu dia menjelaskan semuanya kepada Qin Chen Kalau begitu, jika aku ingin menyingkirkan mata-mata Tian Juo Aku harus menemukan wakil balai Tian Juo itu terlebih dahulu Kata Qin Chen dia menjipitkan matanya Kemudian Qin Chen pun menyingkirkan selip giok dan mata Qin Chen berkedip Tuan, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Lord of the Abyss Qin Chen memandang penatua guksu Lalu memandang iblis jahat Ayo kembali ke kem Tian Juo Kata Qin Chen Meskipun saat ini Qin Chen sudah memiliki daftar orang-orang mata-mata ras iblis di tangannya Namun selama wakil kepala balai Tian Juo yang bersembunyi tidak terungkap Bahkan jika orang-orang di dalam daftar itu ditangkap keluar oleh Qin Chen Itu tidak akan membantu Sebaliknya Itu hanya akan mampu menemukan beberapa petunjuk saja Pergi, kembali Kata Qin Chen dia segera melepaskan pemimpin iblis bulu dan juga iblis jahat Dan pada saat yang sama Memperoleh harta komunikasi kuno baru untuk digunakan dalam komunikasi Setelah beberapa saat Qin Chen pun meninggalkan kamar dagang Ling Yuan dan yang cepat menghilang Beberapa hari kemudian Qin Chen pun telah kembali ke kem Tian Juo Qin Chen, kamu akhirnya kembali Sekembalinya Qin Chen yang mulia mantra langsung menyambut Qin Chen dengan ekspresi cemas Apa yang telah terjadi tanya Qin Chen Wakil kepala aula kantor pusat markas Tian Juo telah tiba kemarin Dia ingin melihat Anda Siapa tahu Anda tidak ada di sini Kata himlai mantra Oh, dia sudah datang Sangat cepat Kata Qin Chen dia cukup terkejut Karena markas besar Tian Juo sangatlah jauh dari medan perang 10.000 ras Bagaimana mungkin bisa sampai dalam waktu sesingkat itu Wakil kepala balai yang mana Kata Qin Chen matanya berbinar Setelah mengetahui bahwa Salah satu wakil master Tian Juo adalah mata-mata dari ras iblis Qin Chen memandang semua orang sebagai mata-mata sekarang Dan sungguh aneh bahwa pihak lain datang begitu cepat Itu adalah pengrajin kuno Tian Jun Kata himlai mantra Dia berkata lagi Pengrajin kuno Tian Jun adalah Ahli yang melihat surgawi Petran Dia duduk di medan perang 10.000 ras Tetapi duduk di area inti Setelah mengetahui berita di sini Dia datang ke sini secepatnya Jadi dia datang ke sini dalam waktu yang singkat Kata himlai mantra Itu dia Kata Qin Chen hatinya tergerak Qin Chen ingat bahwa di alam rahasia dagu kuno Dia dan Tuan Jinlong dikiringi oleh 10.000 ras Waktu itu Dan kemudian Tuan Jinlin datang Lalu memimpin para monster untuk pergi Untuk tidak menargetkan Qin Chen Namun pada saat itu Master yang melihat surgawi dari Tian Juo juga datang Akan tetapi Dia memimpin para manusia dan juga pergi dari sana Dan master pengrajin kuno Tian Jun itu sendiri Berada di medan perang 10.000 ras Tidak heran dia bisa tiba begitu cepat Kenapa? Apakah kamu mengenal pengrajin kuno Tian Jun? Kata himlai mantra Dia sedikit bingung Oh tidak Saya baru saja mendengar nama pengrajin kuno Tian Jun Kata Qin Chen dia tersium lalu berkata lagi Ayo pergi Bawa saya menemui pengrajin kuno Tian Jun Setelah beberapa saat Di bawah kemimpinan yang melihat mantra Qin Chen Datang ke istana di puncak gunung Pulkan Pada saat ini yang duduk di depan istana Bukanlah penatua Yehe Tetapi seorang lelaki tua berjanggut abu-abu Yang merupakan master pengrajin kuno Yang dilihat Qin Chen waktu itu Orang ini hanya duduk disini Kekosongan seluruh tubuh tampak terus menerus terlipat Dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditelan olehnya Master pengrajin kuno seperti lubang hitam Dia menelan semua kekuatan di sekitarnya Dan bahkan aturan surga tidak bisa mendekatinya Kamu adalah Qin Chen Kata master pengrajin kuno sedaya menatap Qin Chen Qin Chen pun langsung melihat aura yang tak terhitung jumlahnya beredar Naik turun abadi Paksaan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan Qin Chen Tetapi ditekan seperti itu Qin Chen nampak santai Dia pun lalu berkata Muri Tian Juwo Qin Chen Saya telah melihat Master pengrajin kuno Di saat yang sama di dalam tubuh Qin Chen Seni perbaikan langit beroperasi untuk menutupi dirinya sendiri Aura asal mula kekacauan tertahan Dan kekuatan misterius nampak menutupi langit Telah berevolusi untuk membangun diri Qin Chen menjadi Ahli yang melihat bumi yang normal Qin Chen kemana saja kamu selama dua hari terakhir ini Kata seorang ahli yang melihat dia berkata dengan dingin Qin Chen pun segera menoleh dan melihat ke atas Dan itu ternyata sebenarnya Adalah yang mulia Ersi Qin Chen mencibir Yang mulia Ersi ini benar-benar Sebuah lompatan Jika Qin Chen tidak mengetahui bahwa orang ini adalah salah satu mata-mata dari ras iblis Maka Qin Chen bahkan akan berpikir bahwa yang mulia Ersi sangat jujur Siapa kamu? Apakah kamu harus melewatiku ke tempat yang aku tuju? Kata Qin Chen Dia mengabaikan yang mulia Ersi Seraya langsung mencibir Kamu Kata yang mulia Ersi dia gemetar karena marah dia tidak menyangka Qin Chen akan mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri Anak ini tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua Hah saya Meskipun saya adalah murid Tianjuo Tetapi saya bukanlah bawahan anda Adapun kemana saya pergi itu urusan pribadi saya Dan anda tidak punya hak untuk mencegat saya pergi kemanapun Kata Qin Chen Tetapi pena tua Ersi itu nampak terus saja menghentikan Qin Chen Pada akhirnya Qin Chen pun berkata Pena tua Gusu adalah mata-mata dari ras iblis Apakah kamu juga adalah salah satu mata-mata dari ras iblis? Kata Qin Chen yang mencibir Kamu kurang ajar Kata yang mulia Ersi dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan dapat menyebut dirinya sebagai mata-mata ras iblis Oh bukan Kata Qin Chen yang mencibir Anda dan saya tidak memiliki dendam lama Tetapi mengapa anda mencari masalah dengan saya? Wajar jika saya menembak anda sebagai mata-mata ras iblis Namun sesaat kemudian saya pun melihat Master pengrajin kuno Tianjun tanpa depresi Tidak tahu apa yang dia pikirkan Tiba-tiba dia tertawa Hahaha Qin Chen Kamu tajam Mendominasi dan benar Saat aku melihatmu hari ini Memang begitu ya Saya tidak berpikir bahwa Tianjua saya akan memiliki orang berbakat Meski wakil kepala istana Sudah mendengarnya sebelumnya Namun saya tetap tidak mempercayainya Tetapi setelah melihatnya sendiri Nama itu memang pantas untukmu Kata pengrajin kuno Tianjun Dia tertawa dan tiba-tiba berdiri Namun ketika dia berdiri Seluruh istana langsung tampak bergetar Langit dan bumi berguncang Jika anda melihat lebih dekat Anda akan menemukan bahwa Jubah master kuno Tianjun tampaknya memiliki hantu yang tak terhitung jumlahnya Dan samar-samar anda dapat melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya di jubah tersebut Namun dalam sekejap mata jubah tersebut Tetaplah jubah terkesan ilusi namun bukan ilusi Sehingga sulit untuk dilihat Pada saat ini Kinchen sengaja menunjukkan keterkejutannya Seolah-olah dikejutkan oleh Aura pengrajin kuno Tianjun Lagi pula di depannya adalah Master tertinggi dan juga merupakan Wakil Tianjun wo Dengan kekuatannya sendiri yang luar biasa Kinchen tidak bisa terlalu menonjol Tidak peduli betapa menantangnya langit Jika tidak lawan akan Melihat masalahnya secara sekilas Dilihat dari fakta bahwa Dewa Iblis dan Klan Roh Iblis Tidak menghitung identitas Kinchen Tentunya leluh Iblis Abis Tidak sembarangan memberitahu dunia luar Tentang identitas Kinchen sebagai Klan naga sejati Muri tidak berani Kata Kinchen dia mengguncang sosoknya Dan terbangun dari aura menakutan dari Yang Mulia Surgawi Pengrajin Kuno Kemudian Kinchen pun langsung memberi hormat Kepada pengrajin kuno Tianjun Pada saat ini Yang Mulia Surgawi Pengrajin Kuno itu Menatap Kinchen Dia juga tahu bahwa setelah Kinchen memasuki medan perang 10 ribu ras Kinchen tidak benar-benar bertindak Dengannya Melainkan Kinchen pergi sendiri Tetapi Kinchen berhasil Menerbos ranah yang Mulia Bumi Pada saat ini Yang Mulia Surgawi Pengrajin Kuno itu Memandang Kinchen dengan senyuman di matanya Terima kasih wakil kepala balai Atas aprihasiasi Anda Kata Kinchen seraya membuku Tidak ada yang perlu disyukuri Ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri Kata Yang Mulia Surgawi Pengrajin Kuno Kali ini Anda telah mengetahui Identitas Penatua Guksu dan Yang Mulia Penghui Dan juga telah menyelamatkan kerugian Untuk Tianjuo saya Tianjuo pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk Sekarang kamu berkemaslah Setelah saya menyelidiki situasi disini Anda akan kembali ke markas Tianjuo bersama saya Kata Yang Mulia Surgawi Pengrajin Kuno Oke kalian semua boleh pergi Tetapi Penatua Yehe Anda tetap disini Ada yang ingin saya katakan dengan Anda Kata Yang Mulia Surgawi Pengrajin Kuno Dia pun memberi perintah kepada semua orang Ya baik semua orang pun Langsung pergi dari sana Setelah meninggalkan awla Kinchen nampak masih sedikit bingung Apakah ini akhirnya Saya tidak mengatakan apa-apa Saya membiarkan diri saya kembali Dan mengikuti pihak lain ke markas Tianjuo Dan tidak mendapat apa-apa Pada saat ini Yang Mulia Ersi keluar dari awla utama Seraya menatap Kinchen dan segera menus dingin Yang Mulia Ersi apa maksud Anda Kata Kinchen yang mencibir Apa maksudmu Yang Mulia Ersi pun menus dingin Berkat sifat baik dari Tianjun Pengrajin Kuno Bagaimana lagi saya bisa membiarkan Anda menjadi liar seperti ini Kata Yang Mulia Ersi Diam Namun pada saat ini Penatua Tian Xin Keluar dan lalu melihat Yang Mulia Ersi masih berbicara Dan dia tiba-tiba berteriak Ekspresinya tidak senang Jika bukan karena Kinchen kali ini Penatua Gu Sun dan Yang Mulia Penghui masih belum tahu Berapa lama mereka akan mengintai Kinchen ini adalah pahlawan dalam Tianjuo kita Kinchen telah memberikan konstribusi besar bagi Tianjuo Tolong jaga sikapmu Kata Penatua Tian Xin kepada Yang Mulia Ersi Penatua Tian Xin menatap Yang Mulia Ersi dengan matanya yang dingin Dan Yang Mulia Ersi pun segera berhenti berbicara Kinchen maaf Kata Penatua Ersi Tidak dibutuhkan Kata Kinchen dia tidak repot-repot memperhatikan Yang Mulia Ersi Kinchen pun berbalik dan pergi dari sana Kata Penatua Tidak Kata Penatua Tidak